Intro Kita sudah menyampaikan pandangan maupun paparanya Sekarang kita masih ada waktu untuk memang sedihannya jam 4 kita akhiri Tapi kita masih buka dulu terlebih dahulu ruang diskusi kita di kesempatan sore hari ini Mungkin ada para peserta yang ingin berdiskusi bertukar pikiran masih bersama kita Ada dari Bank Indonesia Kantor Perwakilan Kalimantan Timur Juga masih bergabung bersama kita Bapak Sekretaris Provinsi Kalimantan Timur Pak Sabani Kemudian juga dari kantor Dinas ESDM kemudian Gaptigi dan yang lainnya Kami persilahkan mungkin kalau ada peserta yang ingin bergabung di sesi diskusi ini Kita persilahkan atau ada yang ingin juga menyampaikan pandangan terkait dari seluruh paparan Atau pandangan yang disampaikan oleh narasumber kita di kesempatan sore hari ini Kami persilahkan Pak Sabani masih bergabung bersama kita? Masih, masih Oh, sudah selesai sholat ya Pak Sabani ya? Sudah, sudah Ya, baik Pak Sabani mungkin kalau dari pandangan Pak Sabani gitu sebagai wakil dari pemerintah provinsi Terakhir tadi ada pandangan dari Mas Herdiansah bahwa Mau tidak mau itu akan ada implikasi terhadap Yang tadi disampaikan bahkan misalnya terhadap RPJP MD Provinsi dan lain sebagainya Bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil ini juga akan sangat terpengaruh dengan undang-undang cipta kerja Banyak juga kewenangan, banyak juga hal-hal yang menyangkut kepentingan daerah itu ternyata juga Sangat berkaitan dengan undang-undang ini Tanggapan dari pemerintah provinsi atau antisipasi sendiri dari pemerintah provinsi Jika memang kondisi yang disampaikan Mas Herdiansah tadi terjadi seperti apa? Apakah itu juga sudah menjadi pertimbangan Pak Sabani? Ya, saya kira dengan pandemi ini saja kita harus sudah melakukan review ya Review terhadap RPJP MD untuk menselaraskan kondisi dan perkiraan-perkiraan perkembangan ekonomi ke depan Nah, ditambah dengan undang-undang cipta kerja ya nanti tentu kita akan lebih mendalami lagi Karena ada beberapa aspek yang selama ini menjadi kewenangan itu beralih Itu ada target-target yang berbeda dari implementasi adanya undang-undang itu Tetapi secara garis besar tentu saja sisi misi itu akan tetap berjalan seperti itu Hanya bagaimana strategi baru dalam mengantisipasi pandemi dan undang-undang cipta kerja yang perlu kita selaraskan Untuk bagaimana paling tidak kesinambangan pembangunan di daerah itu Tidak terlalu terdampak signifikan dengan adanya undang-undang itu Karena undang-undang itu pada dasarnya juga memberikan peluang kepada investasi di Indonesia untuk mengalirkan dananya Tentu itu akan mendukung bagaimana peluang pembukaan lapangan kerja baru Dan juga aliran-aliran dana yang masuk yang bisa dimanfaatkan untuk menstimulus ekonomi Kalimantan Timur Saya kira demikian Ya Pak, kalau ada khawatiran juga tadi bahwa pergeseran visi-misi dalam rencana pembangunan jangka menengah Kalau sebelumnya di pemerintahan sebelumnya orientasinya di pembangunan berwawasan lingkungan Kaltip hijau saja, toh faktanya juga berimplikasi terhadap kondisi lingkungan Dengan sekarang adanya orientasi di perkebunan, pertambangan Tadi apakah ini tidak akan menimbulkan satu kekhawatiran tadi yang juga disampaikan Kalau tidak terlalu tadi Mas Rupang menyampaikan Dan bagaimana Pak, pemerintah provinsi juga menanggapi itu? Sebenarnya kan kalau konsep jangka panjangnya kita itu dalam rangka menjalankan transformasi ekonomi Transformasi ekonomi tentu lebih pada hilirisasi dan green economy Inilah bagaimana strategi untuk mencapai itu Jadi bukan berarti kita sangat tergantung dengan pertambangan semata Konsep itu sudah kita persiapkan Hanya bagaimana prospek-prospek sektor unggulan itu dapat kita Push sedemikian rupa Tentu kalau kita berbicara hilirisasi industri, transformasi ekonomi, green economy Itu berbeda asumsinya dengan hanya sekedar menggali dan menjual Seperti yang sekarang ini kebanyakan kan menggali dan menjual Lakukan produksi secara langsung terhadap bahan baku Bahkan bahan setengah jadi seperti CPO Kedepan itu tentu konsep-konsep yang sifatnya untuk hilirisasi dan transformasi ekonomi Itu akan lebih mengemukan Nah ini diperlukan stimulus tertentu dan juga pendukungan dari berbagai sarana dan prasarana yang memadai untuk mengarah ke situ Kita sudah pikirkan itu karena tidak mungkin kita bergantung kepada pertambangan batubara semata Nah batubara kita sendiri memang di dalam konsep pengembangan kita ke depan Di Kaltim ini kan ada beberapa jenis batubara dari tingkat kalorinya yang berbeda-beda Mana yang bisa langsung dimanfaatkan untuk membackup misalnya smelter, industri listrik, dan sebagainya Tapi ada juga yang memungkinkan untuk dijadikan tadi sebagaimana rencana turunan berikutnya Baik metanol kemudian sampai kebarat turun lagi yang kalori-kalorinya lebih rendah Dan itu ditemui di Kaltim cukup banyak Nah tentu saja dengan konsep yang lebih dekat lingkungan Nah ini kombinasi dan pemanfaatannya itu harus diatur untuk mencegah kerusakan yang terjadi semakin meningkat Karena kondisi ini menjadikan pengalaman kita bagaimana sebenarnya melakukan eksplotasi dengan tetap berwasan lingkungan Kenapa? Kalau dia skala-skala besar itu relatif lebih memperhatikan kondisi lingkungan Tapi yang skala-skala kecil itu akan kesulitan karena merasa terlalu sempit kawasan-kawasannya Sehingga mereka lebih pada terburu-buru untuk menyelesaikan satu eksploitasi dan menyelesaikan masa konsesinya Dan tidak didukung dengan kesiapan untuk melakukan pemulihan kondisi seperti itu Kira-kira seperti itu Baik Ya kami masih tunggu Mungkin ada peserta yang lain yang ingin menyampaikan pendapat Atau juga berdiskusi di kesempatan sore hari ini Kami persilakan Dari para peserta di kesempatan sore hari ini Kalau tidak ada Mungkin bisa kita Akhiri diskusi atau webinar kita di kesempatan sore hari ini Sekali lagi saya beri kesempatan mungkin di closing statement Atau ada yang ingin disampaikan sebagai inti dari diskusi kita di kesempatan sore hari ini Bahwa memang di tahun 2021 kita masih harus menghimpun optimisme Bahwa pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi di daerah kita memang harus terus dipacu Kemudian juga sektor-sektor yang masih memiliki harapan untuk tumbuh ini harus kita dukung Dengan sinergitas bersama sehingga pandemi bisa segera berlalu Dan perekonomian masyarakat kita juga bisa kembali tumbuh Mungkin sudah tidak ada lagi ini di kesempatan sore hari ini Karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 16 lewat 18 menit Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu Narasumber Pak Sabani terima kasih sudah bergabung di kesempatan siang hingga sore hari ini Pak Sama-sama terima kasih Kemudian juga Pak Tutup Beserta jajaran kantor perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Timur Kemudian dari GAPKI, dari SDM dan seluruh Narasumber Yang berkesempatan bergabung di kesempatan sore hari ini Kami ucapkan terima kasih Pak Arief Purwoko di GAPKI juga terima kasih Bung Pradar Marupang, Bung Erdiansyah juga terima kasih Sudah bergabung di kesempatan sore hari ini Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan di kesempatan hari ini bisa memberikan manfaat Dan nanti seluruh hasil perbincangan kita Webinar ini akan ditampilkan dalam edisi khusus ulang tahun Kaltimpos ke-33 di edisi 5 Januari 2021 Sekali lagi saya atas nama teman-teman Kaltimpos mengucapkan terima kasih Atas partisipasi dan dukungan Bapak Ibu yang sudah bersedia bergabung dan hadir di kesempatan webinar di kesempatan sore hari ini Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan dan semangat untuk bisa melalui masa pandemi ini Akhir halam, wabillahi taufiq walidah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bapak Ibu Terima kasih Pak Tuduk Pak Arief, Pak Jin, Pak Rupang Mohon izin, Pak Wiji Siap Mohon izin, sampai ketemu di lain waktu Ya Pak Arief Terima kasih Pak Iya Pak, makasih, sama-sama Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ijin Mas Wiji Iya Pak Tuduk, sehat selalu Pak Tuduk Iya Pak Samii, matonon, mati semuanya Ijin Masih, matonon, mati semuanya Ijin Masih Isis